Assalamualaikum, di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk mengubah navigasi tombol menjadi navigasi gesture di HP Infinix Hot 11, Hot 11S, Hot 11 Play, Note 11, Smart 6, dan tutorial ini juga dapat dilakukan di beberapa HP Infinix lainnya. Dan di video kali ini saya mempraktekannya menggunakan HP Infinix Hot 11. Oke guys, langsung saja kita ke tutorialnya. Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Nah, untuk mengubah navigasi menjadi gesture, pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP kita. Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan, selanjutnya kita masuk ke menu ini dia, sistem. Oke, selanjutnya setelah kita masuk ke menu sistem, kita masuk ke menu navigasi sistem. Nah, saat sekarang ini kita sedang berada di navigasi 3 tombol, ini dia navigasi 3 tombol. Dan sekarang kita ubah ke navigasi gerakan atau gesture. Nah, sekarang bisa kita lihat navigasi tombolnya sudah menghilang, sekarang sudah digantikan menjadi navigasi gesture atau gerakan. Nah, cara untuk menggunakannya, buat kalian yang ingin kembali, kita bisa sweep dari pinggir layar seperti ini ke tengah. Nah, kita juga bisa sweep dari pinggir sebelah kiri ke tengah seperti ini untuk kembali. Dan buat kalian yang ingin kembali ke home, kalian bisa sweep dari bawah ke tengah seperti ini, langsung kita lepas ya. Oke, buat kalian yang ingin mengakses recent aplikasi, kalian bisa sweep dari bawah ke tengah, lalu kalian tahan, selanjutnya kita lepas. Nah, jadi seperti itu ya guys, cara untuk mengubah navigasi menjadi gesture di HP Infinix. Oke guys, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini. Terima kasih.